Salam sejahtera dan salam sayang Sabah bersama saya Dewiana Tinggolongon dalam Berita Sayang Sabah. Operasi bersepadu khas bagi memburu pendatang tanpa izin di Zon Selamat Timur Sabah tetap diteruskan walaupun terdapat dakauan operasi berkenaan menjejaskan ekonomi di Zon tersebut. Komanda Kewasaan Keselamatan khas Pantai Timur Sabah S.Kom Datu Abdur Rashid Harun berkata operasi berkenaan tidak akan dihentikan malah operasi giat dijalankan di enam daerah termasuk Kudat, Sandakan, Lahadatu, Kunak, Sempurna dan Tawau itu akan diperluas lagi ke daerah lain di Zon. Golongan penyaga disaran agar terus mempamerkan harga pada setiap barangan yang sudah dibundarkan pada tanda harga di premis mereka. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datu Jainab Ahmad berkata, pembundaran angka itu sebaiknya dipamerkan bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pembeli. Penduduk di kawasan pedalaman turut bersimpati dengan keluarga mangsa yang terbabit dalam kejadian gempa bumi di Ranau pada Jumat lalu. Dengan menghulurkan sumbangan dalam bentuk kewangan, gabungan Badan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK Kampung Lanas, dan kawasan rukun tetangga tampil melancarkan tabung gempa bumi, Ranau sebagai tanda simpati mereka kepada keluarga mangsa. Gempa bumi berlaku sekitar 8.41 pagi tadi dengan magnitude 2.7 dalam kedalaman 10 km di Ranau, Sabah. Menurut laporan meteorologi, gegaran tersebut turut dirasakan di sekitar Ranau. Sekian laporan berita sayang Sabah. Selamat menikmati.